Hai semuanya, selamat datang di Ima Fandam Channel. Hari ini aku mau berbagi pengalaman aku ngumpulin biji bunga sini ya, atau kembang kertas, kalau di kampung ya sebutannya kembang kertas, jadi bijinya seperti ini. Tapi sebelum aku sharing bagaimana aku ngumpulin bijinya, aku mau cerita bahwa di bulan Februari kemarin, waktu musim dingin, kita pergi ke Riung di Flores, dan di homestay kita, di video ini homestaynya namanya homestay Delmar, dan di depan homestay itu ada kebun dan ada kembang kertas, ada tiga atau empat warna gitu. Kemudian aku tanya sama suamiku, bisakah aku bawa bunga yang kering gitu tanam di Inggris, dan suamiku bilang ya coba aja ambil yang kering, kemudian aku ambil, dan aku coba tanam di musim semid, pas bulan Maret akhir, dan ternyata hasilnya itu lebih bagus yang tumbuh di kebun aku loh, ini yang kecil-kecil kayak gini kan, kemudian di video selanjutnya ya, sinia aku yang juga bijinya ambil dari sana ya, coba kalian lihat tuh, perhatikan ini yang ungu, kemudian ada yang warna pink, dan ada yang warna lebih, apa ya merah mudanya tuh lebih light lagi colornya, jadi ternyata aku ada tiga warna, waktu itu aku lupakan apa warnanya, ternyata ada yang purple prince kayak gini, kemudian ada yang pink kayak gini ya, apa merah muda ya, kemudian satu lagi ada yang pink kayak gini, yang paling bagus ini aku suka banget, dan ya jadi begini caranya, setelah bunganya mengering kayak gini ya, kayak gini, sebelum diambil kayak gini tuh, bunganya di, apa diremes, di ancurin supaya, kita bisa mengambil bijinya, tadinya aku gak tahu bunga sinia itu bijinya seperti apa, karena waktu aku bawa bunga kering kayak gini dari riung itu, aku, apa taburin aja di tray gitu, dan akhirnya ada yang beberapa tumbuh, dan sekarang aku inginnya ngumpulin dengan yang bener ya, ternyata aku google caranya seperti ini, dan ya bijinya kalau di bawah sinar matahari gitu, kita bisa lihat itu isinya, ada isinya atau kosong kayak gitu, jadi ya aku rajin-rajin dah kumpulin, jadi ada tiga warna tadi ya, yang aku kumpulin dari kebun aku, ya kayak gini teman-teman, hasilnya lumayan banyak, dan itu pun gak aku ambil banyak sih, aku cuma ambil bunga yang terbaik menurut aku, yang the best, itu yang aku simpen kayak gitu, jadi setelah bunganya terkumpul kayak gini, aku masukin ke amplop, ya dari kertas amplopnya, dan aku tulisin bunga apa namanya, karena aku banyak ngumpulin biji-biji bunga yang lain, bukan cuma bunga sininya, jadi biar tahu, mana yang bunga yang mana, kayak gitu teman-teman, ya gitu aja sih, gampang kan, dan semoga di musim semi nanti, akan tumbuh subur, seperti musim semi dan musim panas tahun ini, dia berbunga sangat cantik, semoga tahun depan juga berbunga cantik, secantik diriku, terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe, salam dari Inggris, dan sampai jumpa, dadah, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax